Akibat terjadinya angin puting beliung di kawasan parkiran Candi Mwaro Jambi mengakibatkan duo unit mobil mengalami kerusakan dan tidak adanya korban jiwa. Namun, kerugian ditapsir puluhan juta rupiah. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Inilah suasana tempat parkir kendaraan di area kawasan Candi Mwaro Jambi pada Senin Sore. Akibat diterjang angin puting beliung dan disertai hujan, sebuah pohon tumbang, dan mengakibatkan dua unit mobil minibus milik warga yang sedang berwisata di kawasan situs perjandian Mwaro Jambi mengalami rusak parah dan satu unit mobil lainnya rusak ringan. Hujan disertai angin kencang di kawasan wisata Candi Mwaro Jambi tersebut juga mengakibatkan beberapa fasilitas tenda milik pedagang di sekitar kawasan itu juga ikut robo akibat kencangnya angin di sekitar Candi Mwaro Jambi. Pasca kejadian, warga terlihat gotong doyong untuk mengevakuasi dua mobil yang rusak serta memotong dan memindahkan batang pohon yang menimpa mobil warga yang sedang menikmati libur lebaran hari ketiga di kawasan Candi Mwaro Jambi. Kapolsek Marosebo Kabupaten Mwaro Jambi, Ibtu Wiwi Utomo terkait musibah angin putih beliung tersebut mengatakan bahwa atas kejadian ini dari pihak pengurus Candi Mwaro Jambi dan pihak pemilik kedua mobil tersebut telah bersepakat dan akan dilakukan prises ganti rugi kepada pemilik mobil tersebut. Pihak kepolisian juga mengimbangkan agar warga yang mengunjungi Candi Mwaro Jambi selalu berhati-hati apalagi saat terjadi hujan karena kawasan Candi banyak pepohonan yang merawan terjadinya tumbang saat angin maupun hujan tiba.